Intro Salam sejahtera saudara yang terkas dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sobat Kristiani kita berjumpa kembali dalam program kita Renungan Malam Pada malam hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan firman Tuhan Dari kisah perjalanan Paulus tepatnya yang tertulis dalam kisah para rasul pasal 27 Yaitu ayat 23 sampai dengan ayat 25 demikian firman Tuhan Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya Berdiri di sisiku dan ia berkata jangan takut Paulus Engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karena Allah Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau Sebab itu tak bakal hatimu saudara-saudara karena aku percaya kepada Allah Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku Bahwa semuanya akan terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku Ini waktunya melalui firman ini saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita mengevaluasi sejauh mana keyakinan dan iman percaya kita pada kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita Saudara yang terkasih karena terkadang kita tidak sabar menantikan rancangan Tuhan itu Kita mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera Tetapi sering kita memaksakan kehendak kitalah yang terjadi Keinginan kitalah yang harus terjadi Padahal disini Paulus menasihatkan sebab itu Tabahkanlah hatimu Tabahkanlah hatimu Ini suatu kata yang sungguh-sungguh luar biasa Di tengah-tengah banyaknya pencobaan Di tengah-tengah banyaknya kesusahan Penderitaan yang kita alami Atau apapun itu Perkataan Tabahkanlah hatimu Ini sangat menguatkan kita saat ini Di tengah-tengah segala persoalan yang kita alami Khususnya juga Virus corona yang sedang menyebar Di negara kita dan semua bangsa-bangsa saat ini Satu kata yang disampaikan Paulus ini Sangat powerful Sangat kuat Yaitu Tabahkanlah hatimu Tabahkan hatimu untuk apa? Untuk menanti rancangan Tuhan Untuk menanti Dimana Tuhan akan menjawab setiap doa Permohonan-permohonan kita Paulus membuktikannya dalam perjalanannya Dalam penyicilannya ke Roma Banyak tentangan yang ia hadapi Tetapi kata ini Menguatkan hatinya Sebab itu Tabahkanlah hatimu Saudara-saudaraku Kita perlu tabah Karena setelah sesuatu yang terjadi Tidak seperti apa yang kita rancangkan Kita perlu tabah Karena kita tidak selalu mendapatkan Apa yang kita minta secara instan Walaupun zaman ini Kita sangat mencintai Hal-hal yang disebut dengan instan Mie instan Makanan instan Kesembuhan instan Dan lain-lain Tetapi Ternyata Paulus mengingatkan kita Dalam melihat segala rencana-rencana Tuhan Tabahkanlah hatimu Kesabaran Ini persoalan besar dari kita Tidak banyak yang sabar Makanya kita melihat bangsa kita terkadang kantri Menunggu giliran Hal-hal yang lainnya Dalam kehidupan setiap hari Cenderung tidak sabar Apalagi juga dengan Rencana ataupun Kehendak Tuhan Pada Hidup kita Rencana Tuhan Atau rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Maka yang terpenting Sekali lagi adalah Tabahkanlah hatimu Banyak persoalan Bapak Ibu Anak-anak Istri Suami Keluarga Keruangan Tetapi Nasih ini Kembali Menguatkan kita Sebab itu Tabahkanlah hatimu Saudara-saudaraku Karena aku Percaya kepada Allah Bahwa semuanya Terjadi sama seperti Yang dinyatakannya Dupadaku Karena kita yakin Segala sesuatu Indah Pada waktunya Bukan waktu kita Terjadi Waktu Tuhan Oleh sebab itu Tabahkanlah Dan tetap berjalan Di dalam Jalan-jalan Tuhan Yang akan mengerahkan Kepada kita Berkah-berkah Tuhan Biasa Di dalam Selamat malam Tuhan memberkati Amin Terima kasih